Artis Rafi Ahmad membantah, dirinya terlibat kasus pencucian uang PT Timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muis. Adapun dalam kasus korupsi tersebut juga telah merugikan negara sekira 271 triliun rupiah. Dalam postingan video terbarunya di akun Instagram RafiNagita1717 tampak memperlihatkan dirinya didatangi sejumlah pihak kepolisian. Terlihat dalam video, sang istri, Nagita Slavina Histeris lantaran Rafi ditangkap polisi. Dalam narasinya di Instagram, Rafi Ahmad mengklarifikasi bahwa video yang beredar di media sosial merupakan konten prank dari Atta Halilintar pada lima tahun silam. Lantaran video tersebut sudah beredar, ayah dua anak itu mengimbau kepada pengikutnya di Instagram agar tak mudah percaya video hoax terkait dirinya. Sebab, menurut Rafi video yang beredar telah diedit pihak tak bertanggung jawab dan dijadikan berita? Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu menyatakan telah mengantongi beberapa nama artis terkenal yang akan menyusul Harvey menjadi tersangka. Kendati demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkung, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, tak membeberkan siapa nama tersebut. Namun, penyidik telah menyelidiki terkait seseorang yang akan menjadi tersangka baru kasus megakorupsi timah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!